Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan coba untuk belajar assign DOI ya baik kita mulai dengan baca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim semoga ilmunya bermanfaat ya jadi salah satu penilaian di Arjuna bagi teman-teman pengelola jurnal yang ingin melakukan agresitas jurnalnya adalah bahwa artikel dan jurnalnya itu memiliki DOI ya Digital Object Identifier kalau manusia itu mungkin akte kelahiran jadi setiap artikel itu punya DOI yang unik nah nilainya kalau saya tidak salah 0 sampai 4 kalau tidak ada 0 ya kalau tidak ada nilainya kalau ada 4 jadi lumayan kalau pilihnya cuma 0 sama 4 itu nah untuk melihat apakah sebuah artikel itu sudah terassign DOI atau tidak saya akan contohkan di jurnal yang saya kelola seingat saya ini semua artikel sudah ada DOI nya otomatis tapi belum di assign ke crossref jadi kita lihat artikel yang pertama lagi klik di DOI ini kita klik apakah sudah ada kita klik lagi di DOI nya ini sudah ini sudah kalau sudah terdaftar ke DOI ketika DOI ini URL DOI nya ini di klik maka akan kembali ke halaman tersebut gitu ya tetapi bagi artikel yang belum di assign ke DOI ke crossref kita lihat contoh ini yang terakhir maka ketika URL ini di klik nah DOI not found tidak ditemukan ini berarti belum di assign lalu gimana caranya agar artikel tersebut bisa di assign atau bisa terdaftar ke DOI kita cek dulu ya ini sampai nomor berapa yang belum di assign apakah ini juga belum di assign kita cek dulu jadi nanti kita ingat-ingat mana yang belum oh ini sudah kita kembali lagi mana yang belum oh ya sudah bawahnya Lusudirman kita cek apakah ini sudah atau belum ah belum berarti mulai Lusudirman ini ya yang belum nah jadi baru 3 artikel 1,2,3 yang sudah tapi mulai Lusudirman sampai nomor 9 belum sebenarnya untuk terbitan bulan September tapi tidak harus menunggu September sejak Mei ini sudah terbit nah Bapak Ibu silakan masuk ke dashboard pengelolanya kemudian silakan di klik tools kemudian import export import export kemudian di klik crossref XML export plugin karena DOI itu crossref kemudian masuk ke articles nah tadi kalau kita ingat disini itu yang belum adalah sejak punya Lusudirman ya kita cek disini namanya Lusudirman nah ini Sudirman ini maka kita centang ya kita centang 1,2,3,4,5,6 ya ada 6 yang terakhir Ramadan kita cek apakah benar ah ya betul Febriansyah Ramadan nah kemudian setelah di centang kita klik download XML ya kita tempatkan di tempat bebas ditaruh disini oke crossref 202 setelah sudah dilakukan maka bapak ibu silahkan ya silahkan login ke crossref .org yang bagian DOI ya ini tampilannya nah karena saya sudah login maka ini otomatis ini username yang diberikan kampus jadi biasanya crossref ini mendaftarnya dilakukan kolektif atas nama kampus kalau saya tidak salah satu DOI harganya satu dolar kalau saya tidak salah ya jadi dikali saja kalau satu jurnal isinya setiap terbit itu ada 10 berarti 10 dolar dikali berapa jumlah jurnal yang ada di universitas bapak ibu nah sudah selesai kemudian log out submission submission administration kemudian upload submission ya apa yang di upload kita akan memilih ya ini tadi ya cross ref 2021 kita coba lihat cross ref 20 ini kita cek ya hari ini lalu klik upload kita tunggu prosesnya sukses your batch submission was successfully received jadi ini sudah selesai bapak ibu tugas kita selanjutnya adalah menunggu ya ada yang langsung ada yang membutuhkan waktu bahkan sampai sehari tergantung lama atau tidaknya banyak atau tidaknya yang sedang proses submit disana kita lihat ya ini sudah tadi yang terakhir adalah ini ya bapak ibu ini yang sudah di assign ke DOI nah ini benar sudah benar kalau balik ke alaman itu berarti sudah di assign kita cek bawahnya ini yang pertama tadi ya kita lihat apakah sudah ya sudah ya betul jadi sudah di assign ke DOI biasanya yang bawah-bawah karena urut ya bapak ibu tergantung publish yang bawah-bawah masih belum jadi jangan panik ini sedang menunggu proses saja kita lihat ya oh ternyata sudah semua sedang tidak banyak yang daftar ya jadi begitu sangat mudah simple tetapi ini menjadi penilaian yang mutlak dan wajib ya kalau mau dapat penilai 4 untuk penilaian DOI ini karena seingat saya jurnal saya ini juga pertama dulu saat daftar Sinta Sinta 4 di tahun 2019 itu tidak dapat nilai dan dapat catatan karena DOI atau DOI itu tidak aktif ya seperti tadi yang kita tunjukkan DOI DOI not found jadi ini penting dan setahu saya juga untuk bapak ibu yang mengajukan ketangkatan biasanya di lembar peer review itu ditanyakan artikel tersebut ada DOI atau tidak gitu ya jadi ini penting sekali bapak ibu baik pengelola jurnal ataupun penulis untuk memastikan bahwa jurnal yang disubmit memiliki kredibilitas baik memiliki DOI yang menjadi identifikasi bagi jurnal tersebut terima kasih terima kasih atas perhatiannya kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton